Nah itu, tapi kan gak semua orang bisa mencuekan itu kan Ada nih tipikal orang yang ketika dia gak bisa achieve sesuatu Dia bakal kepikiran kenapa ya, apa aku salah ya Apa aku, salahnya dimana Dan dia bakal cari-cari itu Dan itu tuh, ya itu, nah itu yang mungkin menjadi pemicu Oke, apa kabar sahabat BMI Solo Jumpa lagi dengan kita di Jabri, jago kan penting bareng BMI Jadi, untuk mengenai isu-isu yang berada di sekitar kita sekarang Yaitu mental illness Mental illness, saya juga sebenarnya Gampang-gampang, gampang terluka Ada dua narasumber dari Fakultas Kedokteran UNS Yaitu Dr. Safira dan Dr. Siska Tepuk tangan, jadi ini aslinya gak ada yang tepuk tangan sih Tapi segini aja Tepuk tangan sendiri Untuk kita sendiri Gimana dok, ini yang mental expert ya Ini lebih ke, mungkin survivor ya Oh survivor Expertnya kita telah melewati, sering melewati itu Jadi kita expert gitu loh dong Pengalamannya, experience-nya Iya, jadi kan Untuk generasi ini kan banyak kan Apalagi yang saya kalau lihat di IG atau di sosmed itu Jaksol-jaksol Which is sebenarnya Sama ya Mental ya katanya Mental illness Iya bener ya Oke, jadi Kenapa dok Apa yang dimaksud kesehatan mental Dan kenapa kok ini menjadi penting itu gimana Pernah-pernah Wah ini penting ini untuk mental tuh ini Jadi mentalnya udah dikenteng jadi baja Itu ya mungkin ya Mungkin sekarang masih ceki Bola bekel ya Iya, mungkin belum ya Belum sampai jadi baja ya Mantel ya kalau malah itu Gimana dok Mungkin mau dari siapa dulu Bebas Atau aku dulu Oke boleh mas Iya boleh Mungkin dari aku dulu ya Kita lebih ke Pertama dulu by definition kali ya Kesehatan mental gitu Sebenarnya kesehatan mental ini tuh Apa ya Dia tuh suatu kondisi Dimana mentalnya itu Sehat dan sejahtera Kita balik lagi ke definisi situ Karena kenapa Intinya Kapan sih seseorang dibilang gitu ya Mungkin dia mengalami masalah dengan mentalnya Itu ketika Ya itu mentalnya gak sehat dan bahagia Dimana dia gak bisa Carried out daily activitiesnya gitu Misalkan Yang tadinya dia bisa Sehari Dia ngerjain Kerjaan dari A sampai Z gitu ya Bisa jaga 24 jam habis itu jaga lagi Gitu misalkan Terus nanti Ketika dia tiba-tiba jadi gak bisa Terus misalkan Dia makan sehari tiga kali Tiba-tiba jadi sehari sekali Kayak gitu Itu kan Apa ya Itu kan mengganggu Daily activities dia ya Dan menurut aku Itu sih sebenernya Kunci poin dari Perubahan ketika dia mengalami Permasalahan mental Sama ketika dia sehat secara mental Kayak gitu Oh gitu Jadi mentalnya ya Sehatan mental ya Mempengaruhi aktivitas Gitu Jadi oh biasanya makan Lima kali Ternyata dia tambah Tidak makan malahan Misalkan masih bisa Ngemilcilok Tiba-tiba Sekarang Sarapan aja enggak Sarapan aja enggak Oh ya gitu Menurut Jenaan Kalau saya setuju sih Dengan dokter Vira Yang dia sampaikan tadi Bahwa Kesehatan mental tuh sebenernya Umum ya mas Ini ruas banget ya Jadi kita Kalau menurut saya Itu tuh Tadi dari tiga aspek Yang pertama tuh emosi dia Perilaku dia Salam pikiran dia Jadi kalau misalkan Salah satu dari tiga ini terganggu Itu dia bisa dikatakan Ada masalah mental Walaupun belum Jadi gangguan mental Karena kalau misalkan Gangguan berarti Udah berpengaruh ke Kehidupan sehari-harinya dia Jadi kalau misalkan Ngomongin tentang Gangguan mental Terus masalah mental Itu tuh Enggak dilihat dari Angka kesakitan sama kematian Misalkan kalau kita ngomongin Kanker Atau ngomongin apa Itu kan Kita bisa lihat dari Angka kematiannya ini Kalau misalkan Gangguan mental itu Enggak mas Jadi kita tuh Melihatnya dari Kualitas hidupnya Apakah dia mempengaruhi Kualitas hidupnya Misalkan Konsentrasinya berkurang Terus jadi susah fokus Susah tidur Enggak mau makan Gitu-gitu Jadi Itu jadi hal yang Sangat penting nih Oh jadi Kalau ada tanda kejah Lagi itu Bisa dilihat ya Maksudnya bisa diterawang Oh dia kok perubahan perilaku Itu mungkin dia kena Gitu ya Mungkin di situ Bisa jadi dicari penyebabnya sih Mungkin ada Mungkin Iya itu Dicari Triggernya ada gak sih Jadi lebih pendekatan Psiko Sosial gitu ya Terus ternyata Mas Dari WHO itu Saya baca-baca Itu tuh Ternyata Satu dari empat orang itu Ada Masalah mental Baik itu Kejalanya ringan Sampai berat Maupun Kadang tuh Dia bahkan gak sadar gitu loh Aku Aku ternyata kayak gini tuh Dia gak sadar Oh gak sadar ya Aku gak emut Aku gak emut Aku capek banget Sekarang Apa sih Terus kalau Kesehatan mentalnya itu Untuk Remaja dan dewasa itu Beda dok Beda ya Kayak puber gitu Berarti beda ya Termasuk kesehatan mental Gak itu puber Tas itu Menurut aku beda ya Karena Dari yang aku Gak sih Dari Dari segi kedokteran Sendiri tuh Pun Kita ada yang namanya Life stage gitu Kalau gak salah Ada 8 life stage Dari mulai lahir Terus nanti balita Terus dia nanti mulai sekolah Terus dia mulai Apa namanya Kehidupan rumah tangga Dan menjadi elderly Itu tuh ada stage-nya Kayak gitu Dan Di setiap stage itu tuh Ada tantangan yang harus mereka Laluin Betul Tantangan yang harus mereka laluin Juga ada Apa ya Achievement-nya Dan ada masalah-masalahnya sendiri Dari setiap stage itu Kayak gitu Dan Tentunya Beda antara remaja Sama dewasa gitu Yang dihadapin pun kan beda gitu Kalau misalkan Mungkin di remaja Yang dihadapin Misalkan kayak masalah percintaan Masalah hubungan Sama orang tuanya Susah izin Kalau mau main Itu kan bisa jadi masalah loh Iya bener Iya kan Terus habis itu Misalkan masalah tentang pendidikannya Dia mungkin temannya terlalu kompetitif Atau apa Itu kayak gitu Dan mungkin bedanya sama orang dewasa Kalau misalkan orang yang sudah dewasa Mereka kan udah melalui stage itu ya Dan mungkin sekarang mereka lebih fokus ke masalah Bagaimana bisa survive Misalkan kayak survive di pekerjaannya Atau survive di lingkungan dan lain sebagainya gitu Menurut aku Apa tuh Saya setuju lagi Saya pokoknya setuju terus sama yang statement Bener sih Jadi emang Emang kalau di live stage itu emang dia pasti ya menghadapi itu ya Contohnya kalau Umur dua tahun gitu Belum bisa jalankan Dia live stage nya Tambah juga Dihujat tetangga Nah itu mah tetangganya yang kayaknya yang harus diperiksakan tetangganya Iya itu kenapa sih kamu gak beliin popo gak beliin pempes Nah itu udah Itu kenapa ya Nah itu Jadi emang Berbeda-beda ya Kalau Standar Standar mental yang diserang untuk remaja dan dewasa beda Oh terus Terus kalau buat gejalanya ya mas Itu tuh malah Lebih ekstrim pas remaja Karena kan mereka kan lagi proses perkembangan nih Dari anak-anak menuju ke dewasa muda Jadi kalau dikatakan Anak-anak juga udah enggak Tapi kalau buat dewasa Mereka tuh Pemikirannya tuh belum terlalu mateng Jadi mereka kadang-kadang ya Melakukan sesuatu yang Aku pengennya gini Tapi nanti ketika Ekspektasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan Itu nanti bisa berdampak juga bagi mentalnya mereka Terus Sekarang kalau misalkan yang gejalanya itu Pada saat remaja itu kan Lebih nekat ya Kalau dewasa kan kita lebih mikir Akibatnya Akibatnya Terus dampaknya nanti buat hidup gue gimana Tapi remaja itu kan pemikirannya Masih Ya itulah masih belum mateng Jadi mungkin gejala yang Timbul pada remaja itu juga Lebih Lebih Dahsyat lah Daripada yang dewasa Mungkin aku mau nambahin dikit yang tadi Tentang Apa namanya Life stage itu kan yang aku bilang tadi Dia ada tantangan buat setiap stage nya Kayak gitu ya Dan ini tuh Bisa menjadi Ketika dia Tadi kan masnya juga sempat bilang Ketika dia bisa melalui tantangan ini Atau enggak gitu ya Apakah itu bakal jadi masalah Belum tentu juga gitu Ketika Ketika misalkan dia Tidak bisa melalui ini Tapi dia bisa Apa ya istilahnya Dia bisa punya Coping mechanism yang baik gitu Itu ya enggak bakal jadi masalah Enggak bakal jadi yang dibilang mental illness And kind of things gitu Jadi walaupun apa Yaudah Itu udah lalu Mau jalan Cuek ya Nah itu Tapi kan enggak semua orang bisa Mencuekkan itu kan Ada nih tipikal orang yang Ketika dia enggak bisa Achieve sesuatu Dia bakal kepikiran Kenapa ya Apa aku salah ya Apa aku Salahnya dimana Dan dia bakal cari-cari itu Dan itu tuh Yaitu Nah itu yang mungkin menjadi Pemicu Dan membedakan Ketika dia enggak bisa Achieve sesuatu Dia bakal bisa Kena Yang dibilang mental illness Sama enggak Jadi dia Ketika tidak bisa Sesuai ekspektasinya Dia jadi overthink gitu ya Astaga Ujak sel sekali aku Terus ada lagi nih mas Satu istilah yang sering banget Kita pakai Kalau misalkan Dari remaja Peranjakan ke dewasa muda Namanya quarter life crisis Iya tuh Katanya tuh katanya Jadi kan mereka Misalkan udah selesai SMA Mereka tuh bakal Ada krisis kepercayaan diri Mencari Jati dirinya Mereka tuh sebenarnya PSE-nya dimana Terus mungkin Kalau yang udah Awal-awal masuk kerja itu Juga mungkin Bisa ngerasa Aku kok enggak cocok ya Sama pekerjaan ini Apa aku salah memilih jurusan Apa aku salah Memilih pekerjaan ini Itu juga Jadi satu stressor tersendiri Buat mereka Yang Dewasa muda Bahkan remaja itu Dan itu mungkin Lumayan relate Buat anak kedokteran Karena kayak Kita tuh kadang-kadang tuh Di usia kita Segini gitu ya Dua, tiga Itu ngeliat teman-teman Udah punya Udah kerja Udah punya Punya penghasilan sendiri Minumnya Punya anak Iya Kayak Anak kedokteran tuh yang Kapan ya Berapa tahun lagi ya Aku bisa berpenghasilan Kayak gitu loh Cuman kan Kalau jenengan-jenengan itu kan Emang prosesnya kan Lebih Lebih Kalau dikatakan Lebih bisa Harus Lebih lama dari yang lain Bisa dikatakan seperti itu Soalnya kan yang dibelajari Tetap harus banyak Saya juga dulu Gitu dong Jadi Ketika Lulus SMA Saya mah kemana ya Gitu Asalnya malah Quarter life crisis Quarter life crisis Banget saya dulu Terus tiba-tiba Bapakku Udah Kamu Sambil diserong-serong Pakai kaki Kamu kuliah Perawat aja Wah Ini dia Dan jadilah Seperti ini Malah jadi Podcast kan keren Berarti kan Berarti kan ini mas Faktor keluarga itu juga Mengaruhi Mengaruhi juga Cuman Kan tetap kita harus Berhentung sama orang Jadi ya gak apa-apa Maksudnya Kalau prinsip saya sendiri Yang besok Biar dipikir Diri saya yang besok Nah itu berarti Coping mechanism Masnya bagus Jadi gak begitu Di overthinking Jadi mental illness Terus jadi Apa ya Gak tau lah Bahasa-bahasa Seperti itu Kalau yang di remaja Itu Sering quarter Krisisnya itu Biasanya Kelihatan gak dok Masnya tandanya Gimana gitu Kalau misalkan Buat tanda-tandanya Sama itu Remaja gitu Bisa Kita lihat sih mas Bener ya Kalau misalkan Dia Emosi ya Dari pertama Dari emosinya dia Tiba-tiba kok Dia biasanya sabar Kok sekarang Meledak-ledak banget Senggol dikit Apa sih Baco langsung Senggol baco Bisa kelihatan banget Apalagi kan Kalau misalkan Remaja itu kan Masih sering ya Kayak ngumpul sama temen-temen Mereka tuh masih belum ada Satu kegiatan yang harus Mereka lakukan Selain sekolah gitu loh Pulang sekolah mungkin Di sekolah aja Ketemu temen-temen banyak Jadi mungkin Dari temen-temennya itu Juga bisa merasakan Kok dia tiba-tiba Emosian Atau sebaliknya Dia biasanya Yang happy Terus kok Tiba-tiba Murung Terus gak mau ngapa-ngapain Gak mau makan Gak mau minum Gak mau tidur Gitu Terus Mengurung diri di kamar Biasanya dia Jalan-jalan Jalan-jalan Terus Hari Senin Kemana Selasa Mal mana Labu Mal mana Gitu kan Tiba-tiba dia kok Udah sebulan ini kok Cuma di kamar aja Pulang sekolah Kupu-kupu Subuh-subuh Sekolah pulang Sekolah pulang Kuliah pulang Kuliah pulang Terus Dari Kalau dari Perilakunya juga Misalkan Dia Yang tadi sih Kayak Tiba-tiba Mengurung diri Terus Bisa aja mas Kalau misalkan sekarang itu Remaja-remaja itu Kalau emosinya kan Belum Begitu stabil Kalau misalkan mereka Nggak bisa Mencari jalan itu Mereka tuh bisa Instalanya Self-harm Mereka tuh Ada yang Cutting Istilahnya Cutting Itu tuh Buat mereka Mereka tuh bisa Menyalurkan rasa sakitnya Kan bisa aja mereka Dengan pikirannya Sangat kompleks itu Padahal kan Kalau misalkan kita Ngelihat Remaja sekarang kan Kayak Harusnya cuma Kayak gitu doang Aku lebih berat Aku lebih berat Jadi malah Banding-banding Padahal mereka tuh Pikirannya bisa lebih kompleks Daripada ini Jadi mereka dengan Stressor yang seperti itu Mereka nggak tahu Sakitnya dimana Misalkan nggak ada Teman-teman terdekatnya Nggak ada orang tua Mereka Melampiaskan dengan Self-harm Biasanya tuh Kalau misalkan Kayak gitu Di tempat-tempat tertutup Tertutup Misalkan lengan pendek Berarti disini Kalau misalkan lengan panjang Kayak paling disini Biar mereka bisa Menyalurkan rasa sakitnya Itu Itu berarti udah mentok Dia nggak bisa Coping stressnya Terus Selalu terburuk Mungkin itu bisa terjadi Ada Mungkin Tadi Gejalanya lebih Dahsyat Daripada Mbak dewasa Tadi ya Mental itu Emang nggak main-main Semuanya bisa Keserang Cuman Yang penting itu Buat teman-teman ya Buat teman-teman Apalagi yang remaja Itu copingnya Jadi Nggak apa-apa Cerita-cerita Ke orang lain Gitu Biar Apa cerita Ke orang tua Yang lebih expert Kan orang tuanya Kan udah pernah Mengalami Barengkali Ya kan Sama Masalahnya Mbak juga gitu Lebih berat Mbak Aku neng Mal tapi Nggak punya uang Nggak sama Aku punya uang Terus apa Nyambuk neng pasar Nitap sayur Aku Daripada Mungkin mal Mending nyapu Latar Tambah mental Itu juga bisa tuh Mas Bisa mengubah Menjadi sesuatu Yang positif Misalkan Aku insecure nih Sama temenku Yang ke mal Terus Bisa Shopping Ini itu Terus Dia bisa Mengubah Jadi hal positif Misalkan Dia bisa Nampung Dia bisa Melakukan Hal-hal Yang misalkan Dia kalau Suka nulis Yaudah Dia nulis Suka ngelukis Yang lukis Itu kan Bisa bermanfaat Bagi hidup Kopinya bagus Ya Apalagi Kalau stress Gitu Aduh Aku Bisa sambat Kan ada Sambat Bisa sambat Ke yang kuasa Aduh Betul Seperti Gampang Siapa tau Nanti bonusnya Jodoh Udah Dipermasalahkan Udah Masalahmu Serahkan Pada yang Di atas Kita Astaga Astaga Keren banget aku Gaji Terus Kalau pola diet itu Bisa dok Diet olahraga Jadi ketika Contoh Contoh nih ya Saya diet Terus gak makan Emosian Itu ya bisa Tetap bisa Itu masuk Stress Nah Ini tuh yang Uniknya Ini salah satu juga Yang aku Aku pernah baca nih Yang membedakan Antara ketika Kesehatan mental Di remaja Dan di dewasa Kalau misalkan Di remaja Itu tuh Mereka tuh Suka gak sadar Kalau ternyata Efeknya sebesar itu Mungkin kalau misalkan Ketika Seseorang Orang dewasa Kena stresor Mereka tuh udah bisa nih Kontrol masalah Diet Masalah Kesehariannya tuh Mereka udah bisa kontrol Cuman mungkin Kalau misalkan di remaja Ini tuh Mereka Belum bisa mengontrol itu Jatuhnya ya itu Mereka bisa lupa makan Terus habis itu Sulit tidur Tapi kita juga Tidak bisa Menyalahkan dia Atas Susah makan Dan sulit tidurnya Karena kan itu juga Bagian dari Perjalanan dia Buat bisa menerima Masalah yang dia Alamin Dan ini tuh Salah satu Jadi Metode nih Metode yang mungkin Bisa diterapin sama Teman-teman sekalian Yang merasa Sepertinya Kok kayaknya Mental aku Sedang tidak stabil Dan paling gampang Dan ini kan gak perlu Professional help Misalkan Selib hajin Cara Cara memulai tidurnya Yang diperbaikin Misalkan Sejam sebelum Misalkan Dia biasanya Terus jam 10 Dia jam 9 Ini udah harus di kasur Dan dalam setting kamar Yang udah oke Buat dia tidur Dengan lampunya mati Dengan suhu yang pas Terus Mungkin pakai selimut Mungkin kalau misalkan Dia bisa pakai Apa namanya Bisa minum susu Sebelum tidur Bisa minum susu Sebelum tidur Kayak gitu Itu tuh Kan itu kan Istilahnya apa ya Itu salah satu treatment Yang gak disadarin Tapi sebenarnya itu Bantu banget Buat Ya itu Remaja-remaja yang mengalami Unstable mental Jadi di list gitu ya Jadi Jam ini harus Maksudnya Kita harus dipaksa Berkegiatan ya Iya betul Agar mengalihkan itu juga Terus Apakah curhat Curhat-curhat Bisa Menenangkan Masalah-masalah Mental health Pada remaja-remaja Sekarang ini Aku mau Tadi mau bahas Yang olahraga Oh Tadi kan Sama yang diet Tadi kan Diet Olahraga Diet itu Kalau misalkan Anak-anak muda Jaman sekarang Kan lebih ke Ini ya Yang penting Aku gak makan Yang penting Aku gak makan Itu bisa jadi stres Tapi Ternyata ada Satu diet Ini mas Yang Dia tuh terbukti Untuk menurunkan Depresi Bentar Bentar ya Ada Ada namanya Mediterranean diet Jadi Itu diet Tinggi sayur Tinggi buah Tinggi kacang-kacangan Tinggi ikan Tapi dia nanti Menghindari Yang gula Sama Makanan-makanan Kaleng Nah itu tuh Terbukti Menurunkan Angka Depresi Seseorang Sama Kalau yang olahraga Mas Pernah gak sih Kita berolahraga Pernah kan ya Abis olahraga tuh Rasanya Padanya jadi ringan Jadi Lelah sih Tapi Enteng Di badan Nah ternyata Olahraga itu juga Bisa meningkatkan Serotonin yang ada di otak Serotonin itu Istilahnya Happy Hormon Jadi kalau serotoninnya naik Happinya Naik Emang ya Seneng Makanya kayak Ada rasa Satisfice Setelah olahraga itu Emang Secara medisnya ada ya Nah itu Kalau Remaja-remaja Yang Mungkin Kena Mental illness Kayak kita dulu Iya Binter Itu Caranya Pola-pola hidup saya Makan makanan sayur Buah itu Bisa memperkuat Tubuh Anda Dan mungkin Lebih-lebih sedikit Relax ya Tubuh Sama olahraga Jadi kegiatan Agar kalian Happy Tadi Mengeluarkan hormon Ya itulah ya Pokoknya Itu Nanti bisa diulang Bisa diulang Terus Tips Tips dong Jadi biar Teman-teman Remaja Yang melihat Ini bisa tahu Jadi Koping stressnya Hidup gimana Biar mental kita Tetap terjaga Apakah Menghindari Dari toxic Friends Seperti Seperti Yang ada di balik layar Oh jadi gitu Oh jadi gitu Yang itu Bisa disana semua Tapi Tapi Itu yang di balik layar Juga bisa jadi teman curhat loh mas Ternyata teman curhat ini Penting banget Bagi Seseorang yang Misalkan Ada masalah Karena Mereka tuh sebenarnya Tidak perlu Nasehat muluk-muluk Mereka tuh Kadang cuma bisa Mau didengerin Didengerin Mereka bisa meluapkan Emosinya Terus Teman-temannya Tahu Tapi Ini ya Syaratnya Teman yang bisa dipercaya Siapa tahu Nanti kalau misalkan Teman belum deket Kamu curhatin Nanti malah bilang Apa sih Alay banget Kayak gitu Baperan Oh iya Social media Juga ini ya Ada plus minusnya Social media Terus mungkin Bisa curhat ke Teman-teman Eh Ke teman-teman terdekat Orang tua Atau bahkan Kalau misalkan Mau ke Yang lebih profesional Juga bisa Kalau misalkan Ada masalah-masalah Kayak gitu Takutnya nanti Soalnya Mental health ini Gangguan mental ini Sifatnya kayak Bola salju Mas Kalau Mengelindingkan bola salju Itu kan Makin lama Makin gede Jadi mungkin Pertama Tidak begitu Berdampak Tapi kalau Makin dibiarin Tidak cerita Siapa-siapa Memendam Sendiri Kan Sukanya Aku bisa Aku bisa Aku bisa Mendam sendiri Itu nanti Lama-lama Juga akan Meledak Besar Makin meledak Selebel Jadi emang Tips buat teman-teman juga Kalau emang Baru ada masalah Terus Tidak nemu Problem solvingnya Itu bisa curhat Tidak apa-apa Cowok pun Tidak apa-apa Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Tidak ada cewek orang Perlu Perlu banget Kalau gak Diburu-buru Di Apa namanya Curhatkan Atau diomongkan Gitu Takutnya tadi Dia tambah lagi Tambah lagi Terus Meledak Selebel Dan teman-teman Teman-teman Kalau ada Teman-teman Kalau ada temannya Tau teman-teman Kalau ada temannya Yang Kelihatan kok dia Berbeda ya Dia kok auranya Berbeda Gitu Gak apa-apa Deketin Berarti Kalau kamu temannya Kalau ketep Empatinya Empatinya Dipakai Men Itu Jadi Biar-biar Tau Ini Perlu Dideketin Emang Dia ada Masalah Terus Kalau dia Curh aja Udah Biarin Kita Cuman Pendengar Aja Kalau Gak bisa Jangan Sampai Tidur Ya Mas Ketiduran Kalau Kita Gak Bisa Bantu Minimal Dengarkan Lah Gitu Gak Usah Dibanding-banding Malah Nanti Kalian Kompetisi Angkut-angkutan Urut Nanti Jadi Adu Panco Oh Sama Aku Mau Nambahin Ini Dan Mungkin Tergantung Mas Kan Apa Istilahnya Stressor Seseorang Beda-beda Ketika Pun Mungkin Teman-teman Yang Merasa Setelah Bercerita Sama Orang Lain Belum Mengalami Perbaikan Juga Tetap Masih Deg-degannya Ada Mungkin Masih Keringet Dingin Masih Panik Terus Masih Ada rasa Gak enak Itu tuh Gak apa-apa Gitu Buat Kedokter Karena Tahapan Tahapan Penerimaan Masalah Tuh Beda-beda Ada yang Anger Ada yang Denial Ada yang Kalau misalkan Lagi di Puncak-puncaknya Yang dia Masih Bener-bener Deg-degan Banget Itu tuh Dia mau Dikasih tau Dari kanan Kira juga Gak bakal Dia masuk Menurut aku Disana Peran Temannya Ini Itu Hanya Sebagai Nemenin Dia aja Dan Make sure Temannya Gak kenapa-napa Udah gitu Doang Gitu Cuman Kalau Untuk Temannya Ini Bisa Ngasih Tahu Bisa Ngasih Advise Itu Menurut aku Belum Bisa Si Di Tahapan Itu Ya Mungkin Ketika Dia udah Lebih deal Dengan dirinya Sendiri Dia udah Lebih bisa Menerima Dan udah Gak anger Atau Denial Mungkin Bisa Lagi Dikit Temannya Baru Kasih Masukan Gitu Pun Kalau Misalkan Ke Dokter Itu Juga Dokter Gak Yang Langsung Nge-cut Kayak Kamu Harus Langsung Gini Gini Merubah Gitu Gak Bisa Pertama Tetap Bakal Nanti Didengerin Dulu Dicari Sumber Problem Utamanya Apa Ada Gak Yang Bisa Diperbaikin Dengan Obat Atau Misalkan Dengan Sesi Konsoling Kayak Gitu Gitu Jadi Gak Gak Apa Cari Professional Help Setuju Trigger Poin Sekarang Misal Trigger Poin Aku Misalkan Lihat Sosmed Aku Insecure Aku Overthinking Aku Stress Parah Itu Bisa Kita Cut Tapi Kadang Kadang Kalau Dikat Juga Kan Banyakan Remaja Ini Mikir Kalau Pas Lihat Kalau Dia Cut Ya Gak Lihat HP Sama Sekali Nanti Dia Bahkan Bisa Overthinking Apa Yang Teman Temanku Lakuin Aku Pengen Lihat Nih Story Teman Temanku Kayak Saya Sekarang FOMO Pengen Tahu Aku Takut Ketinggalan Berita Jadi Bijak Inilah Menggunakan Social Media Menggunakan Ya itulah Media Komunikasi Yang lain Gitu Dipergunakan Aja Biar Tetap Dapat Positifnya Dari Hal-hal Kayak Gitu Terus Ini Jaga Pola Makan Olahraga Tidur Yang Cukup Yang Tadi Sudah Dokter Fira Sampaikan Itu Juga Membantu Banget Buat Kesehatan Mental Itu Sendiri Sama Ini Yang Paling Penting Jauhin Triggernya Itu Penting Banget Menurut Aku Emang Pasti Bakal Susah Banget Dan Bakal Balik Lagi Balik Lagi Pengen Cari Tahu Tapi Emang Ketika Ketika Itu Gak Diputus Tetap Bakal Ada Triggernya Dan Itu Nanti Bakal Tetap Muncul Lagi Itu Yang Paling Menurut Aku First Setelah Itu Coba Dan Ini Jangan Ditolak Rasa Sedihnya Misalkan Emang Lagi Ada Masalah Ya udah Diterima Aja Rasa Sedihnya Jangan Yang Kayak Enggak Kok Aku Gak Apa Karena Itu Nanti Bakal Bikin Sequel Di Belakang Eh Itu Tuh Jangan Ditolak Karena Nanti Nanti Pasti Bakal Deep Down Kita Masih Ngin Nyimpen Rasa Sedih Itu Gitu Loh Jangan Sampai Nanti Gak Apa Terus Pas Pergi Mojo Sendiri Iya Itu Jadi Emang Penting Ya Kalau Teman Teman Pas Ada Di Proses Anger Sama Denial Itu Memarah Sama Penolakan Itu Memang Butuh Butuh Extra Apa Namanya Advisenya Untuk Jenjang Jenjang Jadi Kalau Butuh Perlu Konsul Kedokter Gitu Gak Apa Konsul Yang Penting Yang Penting Sudah Maksudnya Selesai Disitu Ada Advisenya Juga Terus Untuk Pola Kehidupan Tadi Dijaga Juga Soalnya Bener Sido Untuk Untuk Anak Sekarang Dan Daripada Kita Sibuk Apa Namanya Skromedia Sosial Teman Kita Ngapain Ya Gak Usah Ngurusin Hidup Orang Juga Jadi Boleh Buat Perbandingan Tapi Kita Harus Punya Motivasi Wah Dia Sudah Bisa Gini Nih Apa Gimana Caranya Ya Langsung Ke Aksinya Jangan Cuma Insecure Doang Aduh Temanku Udah Punya Anak Lapan Langsung Aksi Langsung Beraksi Itu Kucing Gitu Mungkin Closing Statement Ini Kita Tunggu Tunggu Nih Buat Remaja Remaja Sekarang Kalau Misalkan Ada Masalah Udahlah Gas Sikat Aja Kalau Mau Curhat Ketemunya Curhat Kalau Misalkan Jangan Sampai Dipendam Sendiri Terus Olahraga Yang Rutin Mencari Hal-hal Positif Yang Bisa Dilakukan Selagi Masih Bisa Mas Ya Siapa Tahu Di Masa Depannya Itu Sangat Bermanfaat Bagi Hidupnya Mereka Gitu Terus Tetap Semangat Menjalani Hari-hari Dengan Bahagia Senyum Ini Dari Dokter Vira Kalau Dari Aku Mungkin Lebih ke Itu Si Kalau Misalkan Sumber Masalahnya Dari Orang Di Cut Off Aja Orangnya Gak Masalah Masih ada 100 Miliar Masih Cari Bisa Cari Lagi Kalau Temu Kayak Gitu Langsung Beli Aluminium Voil Reseki Diputer Tinggal Pendarung 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 Yang penting Gak sama fotonya Gitu Terima kasih Atas penjelasannya Tentang mental Jadi Kita sudah Banyak Banyak Ada Coping Stress Juga Dari Dokter Sampira Dan Dokter Siska Terima kasih Untuk Sobat PMI Yang Masih Stay Di TikTok Juga Kita Bertiga Pamit Untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dadah Salam Sehat